malam Ibu silahkan Ibu Iya namanya siapa dari mana dari Medan Pak kenal paras dan udah berapa lama saya pakai paras 2017 awal-awal coba ceritain deh tentang penyakit dan gimana itu jadi November 2016 sampai Desember 2016 itu itu pergumulan saya untuk penyakit psikosomatis Pak Puto Oh orang yang susah tidur ini lebih dari itu lebih dari itu sudah sampai kegangguan fisik berarti sampai bah dan sebagainya lebih dari itu sampai kecemasan sampai NCAP kecemasan yang berlebihan udah level stres tingkat tinggi udah itu ya Iya yang memang saya sampai apa namanya ke dokter kemana-mana padahal kami keluarga medis ya saya salah satu dokter di kota Medan itu memang bagian psikosomatis sudah minum obat penenang seperti-seperti itu gitu lalu Ibu Risma siadari saya enggak apa-apa bergabung ini dengan Ibu Lazda Mena itu teman kantor saya menawarkan ini paras ini kepada saya cobalah dioles tadinya mereka yang menawarkan bukan klasi Pak Puto masih yang satu-satunya natural gitu saya oles saya oles tiap malam saya oles banyak perubahan dan memang harus diiringi dengan doa juga ya pasti udah lepas dari itu ada-ada aja lah banyak perubahannya perubahannya seperti apa kasih contoh yang pertama saya lebih tenang lebih tenang lalu memang apa ya yang kita oles itu kan kita imani ya ya betul ya kita imani jadi setiap malam mulai dari 2016 sampai sekarang saya tidak pernah tutup oleh di bagian punggung di bagian mana yang sakit saya tetap oles oke nah jadi pas kemarin itu ada seperti tidak kutil Pak cuman seperti daging tubuh-tubuh kecil-kecil saya oles aja itu para para klasik saya oles di daerah mana tubuh kutil-kutil di betis biasanya kan suka disini ya 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 jadi itu saya oles udah tidak lebih dari seminggu saya mandi mana ini yang jendol-jendol kok nggak ada hilang dia terus sampai nggak mau pakai salop-salop bekas atau itu ada luka masa masa ya kemana-kemana kulit kita nggak ada sudah lepas begitu saja malah saya nggak tahu kapan lepasnya tapi saya tiap malam oles tunggu saya saya oles juga betis saya betis saya saya ada juga seperti tiroid disini itu saya oles juga saya nggak mau operasi di pineng kemarin juga ada batu empedu saya mengoleksi berbagai macam penyakit iya belum pernah ke Bali ikut sarannya aduh saya selalu rutin pesan sama saya sudah-sudah sudah distributasi juga tapi ya rutin juga gitu tapi bersyukur bisa ketemu di Zoom seperti ini Bu bisa ngobrol nggak pernah absen nggak pernah absen waduh luar biasa Ibu Kristanti waktu itu mau batu empedu mau operasi saya bilang kalau masih kecil saya nggak mau ganggu karena empedu itu kan penawar racun betul kalau begitu dioperasi saya nggak bisa kerja capek makanan ini saya harus jaga ada hal-hal ya betul setuju saya oleh jadi apa-apa keluhan saya oleh semasih bisa sembuh secara alami saya harus kita lihat ya betul-betul saya bukan bilang tidak perlu obat medis tidak betul-betul saya enggak pernah juga bilang begitu tidak tapi saya imani ini satu Ibu Ertina mungkin ada di sini saya selalu pesan sama dia setiap minggu sekali dua minggu paling tidak ini satu hot care isi ulang satu Oh ini sudah hatinya apa ya Pak lemon grass-man grass tidur kalau tidur saya lalu satu lagi ada untuk titik-titik itu yang PR7 itu pokoknya the best ini pak para sini ya thank you banget bu